Penggerebekan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat dan Aktivis Liga Anti Perdagangan Satwa Liar. Dalam penggerebekan, petugas menyita puluhan satwa langka dan dilindungi. Penggerebekan di rumah Camat Ucok Harahap di Jalan Taruna 5 Jatiwaringin Keramat Jati, Pondok Gede Kota Bekasi, sempat diwarnai kericuhan. Salah seorang dari keluarga Camat yang merasa terganggu mengusir petugas. Namun kericuhan tidak berlangsung lama dan petugas akhirnya berhasil mengevakuasi puluhan satwa langka yang dilindungi Undang-Undang. Hanya menjerat satwa-satwa asli Indonesia, belum bisa menjerat satwa dari luar. Jadi yang kami angkut adalah satwa-satwa yang dilindungi yang memang dari yang ada di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 90, Junto, PP7 tahun 1999. Puluhan satwa yang disita petugas dibawa ke pusat penyelamatan Satwa Tegal Alur, Cengkareng. Sementara, dua ekor harimau yakni satu ekor harimau anakan dan satu ekor harimau dewasa, belum bisa dibawa petugas lantaran menunggu hasil tes DNA yang dilakukan oleh tim dokter hewan. Jika terbukti dua harimau tersebut merupakan harimau Sumatra, maka petugas akan membawanya beserta puluhan hewan lainnya. Saat dilakukan penggerebekan, empat petugas ditahan pemilik hewan lantaran telah melakukan pembiusan terhadap harimau dewasa dengan menggunakan suntikan saat mengambil sampel darah untuk tes DNA. Mereka akan dilepaskan jika sang harimau kembali siuman dan bisa kembali beraktifitas. Deni Beben, Bekasi, Jawa Barat.